Halo apa kabar semuanya teman-teman Assalamualaikum Untuk menu sayur hari ini saya mau bikin urap kangkung dan juga kacang panjang Disini untuk bumbu yang dihaluskannya ada kunyit sedikit dan juga kencur Bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah panjang dan juga cabai rawit Dan disini juga saya sekalian tambahin garam, gula, kaldu bubuk dan juga micinnya Nah seperti biasa saya itu kalau untuk ngalusin bumbu, untuk bumbu urap itu pasti saya ulek seperti ini Enggak saya blender ya, ulek aja bumbunya sampai benar-benar halus seperti ini Tapi saya disini sengaja enggak sampai halus banget Lanjut disini juga siapkan wajan Nah karena kan biasanya juga kalau bikin urap itu, ini tuh semua bumbunya disangrai ya Disini juga saya udah siapin setengah dari kelapa parut Lanjut juga disini tadi bumbu yang sudah diulek dan dihaluskan Disini masukin aja, campurin jadi satu Biasanya kalau teman-teman ada juga sih teman-teman saya yang biasa bikin urap itu Ditumis dulu untuk bumbunya sebentar gitu baru masukin kelapanya sebentar Tapi kalau saya itu langsung aja dicampur seperti ini Oh iya juga kalau teman-teman disini biasanya ditumis dulu untuk bumbu halusnya Atau langsung seperti saya seperti ini Yaudah-yaudah pakai versi manapun, bagaimanapun juga caranya Kan setiap orang balik lagi punya caranya dan punya seleranya masing-masing ya teman-teman Jadi kita itu enggak bisa untuk nyamain gitu ya Sama seperti halnya saya, banyak orang yang bilang juga kalau saya masak harusnya begini, harusnya begini Tapi dengan selera saya itu kayaknya lebih serap yang ini gitu ya Jadi kita itu enggak bisa maksain juga Kita mau yang kayak gimana, mau yang sama kayak orang itu juga enggak selalu bisa ya Oh iya teman-teman disini tadi saya kelapanya udah saya sangrai Dan disini itu saya enggak menggunakan minyak sama sekali ya teman-teman Jadi kelapa itu sama bumbu itu bener-bener mateng tanpa minyak ya Nah kurang lebih udah enggak menggumpal seperti ini Baru udah mateng bisa siap ditambahkan Sayur-sayuran yang udah sebelumnya saya rebus Disini saya cuma menggunakan kangkung dan juga kacang panjang aja Untuk teman-teman jika mau pakai sayur-sayuran yang lain juga silahkan sesuaikan aja ya Sesuai selera masing-masing teman-teman Dan juga disini teman-teman pastikan untuk korisi rasa ya Biar berasa garam, gula micin, kaldu bubuk dan juga gulanya Setelah semua bumbu sudah dipastikan benar-benar berasa Disini siap diangkat dan siap disajikan ya teman-teman semuanya Semoga suka dan semoga bermanfaat Dan juga untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih banyak juga yang selalu menonton Terima kasih telah menonton